dan ini untuk sambalnya ya sudah jadi kalau kiranya sepi ya hiburannya apa madang saya juga ngurusin warung saya juga bebenah bersih-bersih cuma halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan mama Sarah ya gimana kabar semuanya setelur online ku semua semoga sehat selalu diparing rezeki lancar dan dimudahkan segala urusannya Amin nani lor saya biasa masih ada suasana warung pokoknya sehari-hari mama Sarah ke anaknya yang warung ya Luria kalau enggak nunggu warung ya masak kalau enggak masak ya resik-resik nah isinya konten saya itu seringnya ya tentang seputaran warung tentang masak tentang bersih-bersih pokoknya ya kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga tapi seringnya itu konten berhubungan dengan masak karena ya namanya warung saya itu warung kecil warung sederhana selesai belanja selesai rapi-rapi paling ya tidak ada kegiatan lagi kegiatannya ya paling nunggu warung lah untuk mengisi kejenuhan untuk mengisi daripada nganggur saya itu senangnya masak nah makanya video saya itu kebanyakan isinya tentang permakanan atau permasakan ya aranema maklur biasa daripada tuh kuning jabak kadang seringnya itu saya buat sendiri makan boh pokoknya lauh apa aja yang penting di rumah itu kalau ya masak pokoknya gitu ya ada sesekali beli di luar ya ada tapi seringnya itu mesti saya masak ya kayak begini lor nih saya itu nunggu warung kalau enggak ada kegiatan kayak begini pengarapan dola 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 nah kebanyakan itu kegiatan saya itu kan sehari-hari ya di rumah nah untuk menuntung menghilangkan rasa jenuh daripada nggak ngapa-ngapa di warung istilahnya nunggu pembeli ya itu eksperimennya saya itu seringnya ya memasak nah memasak ya kegiatan mama sehari-hari lalur sehari-hari ya isinya tentang permasakan tentang eh perdapuran ya tentang bersih-bersih juga ya saya juga bersih-bersih lor saya juga aktivitasnya juga banyak ya tentang ke pasar tentang beres-beres warung tentang melayani warung nunggu warung ya bersih-bersih bagian dalam juga tapi seringnya itu banyak masaknya karena yaitu eh hiburannya pokoknya saya itu senangnya masak lor mboh pokoknya seneng aja saya itu senang masak rakyatang bosko sambel mboh nyayur apa itu saya senangnya itu masak nah arane makma arane ibu rumah tangga ya harus bisa ngurus rumah harus bisa nyari duit harus rajin masak nah betikan semuanya kepegang gitu lor bukan bukan istilahnya saya senangnya masak-masak makan-makan kayak gitu ya enggak ya saya senang juga benar-benar ada yang beli lagi mau enggak ibu barusan ada yang mau beli tapi belinya jahe saya enggak punya jahe ini lagi ditinggal kedepan mau ke ATM dulu katanya gitu nah itu seputaran saya ya teman-teman maksudnya ya walaupun saya itu suka masak isinya tentang makan makan tidak sehari-hari saya kerjaannya makan masak makan masak enggak saya juga ada aktivitas bener-bener yang warung yang belanja yang bersih-bersih yang ngurus anak yang nyuci yang barang dengah semuanya lor arane wangwadan arane mama itu semuanya ya harus kepegang gitu cuma saya itu lebih senangnya bikin videonya itu tentang permasakan yaitu saya itu juga warung ya sesekali saya bikin vlog tentang perbelanjaan tentang ngurus warung tentang pembeli cuma kadang kalau yang beli atau pembeli itu tidak semua mau di video kan ada juga yang kadang malu ada yang juga kadang kita nggak enak pas lagi posisi makan kok kita videokan kayak begitu ya lor jadi saya fokusnya kadang videonya tentang keseharian saya yaitu ya seringnya ya masak ya ya resik-resik yang ngurusin warung ya kayak gitu ya teman-teman nah ini juga saya mau bikin video makan lagi aja bosun ya lor ya nyong ya isinya tidak dina anak neneng warung kayak begini kalau enggak ada kegiatan ya ujung-ujungnya apa ya makan ya masak tapi tadi itu saya masak tidak saya videokan karena iya wong masaknya ya wong sederhana lor masak tidak susah pokoknya masaknya sing gampang nih saya itu tadi nyayur asem nah ini masakan saya hari ini ya lor ya nih saya itu tadi nyayur asem nih ada daun kangkung juga tadi saya tambahkan itu buat hijau-hijauan ya lor nih sayur asem tuh seger banget luruh sayur asem terus dadar telur ada ikan asin ada goreng tempe dan ini ada lalapan nah disini itu lagi musim petai lor jadi setiapnya pasar dari petai kok kayaknya pingin temen jadi saya tuh tadi beli petai juga ada juga timun juga nah ngopi ranti lalap nah ini di sebelah saya ini juga mau nyambel tapi nyambel dadakan nih ada lombok ada bawang merah terus ntar saya tambahin dengan terasi goreng ya nah itulah masakan saya hari ini ya lor ya ada sayur asem ada nyambel pokoknya sambel itu enggak ketinggalan sambel goreng tempe ini saya itu tadi juga ada ikan asin wis pokoknya makanan sehari-hari lur makanannya enggak terlalu enggak 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 mewah-mewah makannya itu sederhana yang penting ketemu sambel bewi senengnya pol tenang lur nah kayak begini lor nah nunggu warung itu kan kadang saya itu juga tidak tidak selalu warung itu rame wang arane wang dagang anggar lagi mangsane rame ya alhamdulillah anggar lagi mangsane sepi ya alhamdulillah wang arane warung kan enggak enggak mesti harus rame terus apalagi kayak gini kita situasinya lagi libur sekolah lingkungan saya kebanyakan rame nya anak-anak sekolah ya aktivitasnya jadi mandan kurang nah untuk mengisi kejenungan kayak begitu saya hobinya tadi apa ya masak ya kadang bikin cemilan buat anak ya nunggu warung terus kan kadang ya kalau lagi ada yang beli kalau enggak kan kadang ya jenuh nggak ngapa-ngapain gitu loh lur nah ini suasana warung saya ya teman-teman tuh dari di depan silau banget inilah suasana warung saya ya teman-teman nih sedulur online ku semua ini barusan juga ada yang ngopi ya ini belum saya bereskan itu untuk gelasnya dari ini suasana di depan milur bis mulai mendung maning Iya panas-panas tapi ya panas-panas mendung lur nih suasananya nah ini suasana di depan rumah ya teman-teman sedulur online ku semua dan inilah suasana warung saya nih Alhamdulillah warung kecil-kecilan warung yang bisa membantu kebutuhan saya sehari-hari ya teman-teman untuk peremimian untuk roti-rotian terus pokoknya ya warung kecil-kecilan lur Alhamdulillah bisa bantu pendapatan atau penghasilan sehari-hari jadi untuk pak suami itu istilahnya nyari kebutuhan itu enggak terlalu berat saya bisa bantuin juga untuk jualan saya sehari-hari ini untuk rokok-rokok juga ada ya ini disebelah biasa ada jajanan anak-anak nah untuk jajan-jajanan kayak begini sengaja saya kurang-kurangin karena yaitu aktivitas anak sekolahnya masih pada libur dan diatas ini juga masih ada perokokan juga ya ada yang ambruk bagian kesana nah ini di belakang ini jajan keranjang-keranjang tuh sengaja saya habis-habiskan karena ya tinggal satu minggu lagi anak sekolah sudah mulai masuk siap-siap mau dipenuhin lagi nah ini untuk bagian dalam ya untuk bagian dalam kami biasa per pempes-pempesan persabun-sabunan ini bagian dalam sini juga ada nah ini untuk telur telur ini saya itu sudah habis dari kemarin nah ini juga beras juga habis lor saya itu udah pesen katanya mau diantarnya eh sekarang diantarnya sekarang katanya tapi saya tungguin sampai siang eh nggak datang-datang nggak tahunya karyawannya yang biasa nganter tidak masuk alhasil ya besok lagi ini setokan telur rewis entong belas kayak tinggal pira tinggal lima weh tinggal lima ngici nah itulah kegiatan saya ya lor sehari-hari kalau nggak ada kegiatan warung nggak ada aktivitas eh pembeli ya udah saya aktivitasnya apa masak kalau nggak masak ya madang ke lor ya udah lor saya mau lanjut mau bikin sambal ya saya mau makan belum makan siang lor ini sekitar jam 2 lebih apa ya pokoknya jam 2-an lah nah ini saya mau nyambal terlebih dahulu karena sayur asmi was matang lawe sudah matang jadi saya mula nyambal nyambal dadakan baik dan ini saya mau lanjut membuat sambalnya ya ini saya tambahkan dengan terasi gorengnya ya terus lanjut saya tambahkan dengan garam secukupnya dan juga penyedap rasa ya secukupnya saya mau ulek dan ini untuk sambalnya ya sudah jadi alhamdulillah sambalnya wis dati nah hiburan nunggu warung itu kayak gini lor kalau kiranya sepi ya hiburannya apa madang wis nih saya juga makan baru makan siang ini udah hampir setengah tiga orang madang-madang terus lor ya paling hiburannya kayak gini seneng masak seneng madang kayak gue daripada tuh kuning jabak repot oleh melebumet tuh nemotor wis bai masak seneng ano bai neng ngomah nah jadi mama jarak gue kok kontenis ini madang bai madang bai enggak saya juga ngurusin warung saya juga bebenah bersih-bersih cuma yang sering saya bikin video itu ya video tentang kegiatan saya masak ya ada kegiatan yang urusan-urusan warung itu ya ada maksudnya kayak belanja kayak beres-beres kayak jual-beli juga ada tapi seringnya itu kontennya tentang masak ya lor ya nah wis lur ayo madang-madang wis tengah telur lur ini nambah madang siang ya Allah wis belum makan mari kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim amin lor lah gue akeh bingung bisa ada sambel ada tempe ane wakasin ada sayur asem kemaningan lalapan cocok bingung oleh madang ya lor ya sayur asem sayur asem sayur asem ya lor sayur asem ya lor sayur asem ya lor sayur asem makasin kayak nyong jubuknya siji-sijindisi telur kakean lau bingung piringnya kebuk lau top dan ini untuk lau yang kiranya saya tidak pakai saya mau pinggirkan terlebih dahulu di madang enak uh sambel keana petai Oh ayo madang-madang sama burung wis tempun udah makan duluan bapaknya nih bapaknya berwarung saya tak makan kan kayak besetengah telur lurus kentet banget ilur matang-matang tempe ane nyong rajuk lor wis ngomong iwakasin baik harus sayur asem kalau sambel sambel lecek lalen karo lalap uh mantep iwakasin hmm bismillahirrahmanirrahim hmm hmm bismillahirrahmanirrahim jeneng mana ngangguk sendok kok susah naman cia lor ya nyong pingin mama yang ngangguk tangan pelur ini saya sudah cuci tangan ya tadi nah bismillahirrahmanirrahim ini madang-madang lor hmm madang lor paling enak ngangguk tangan enak lor hmm hmm kosin hmm hmm halal sem sambel ek sampai eder sekizu sampai 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 sete lagi musim peteng itu lagi murah itu lagi murah Cici bisa bisa walau ngibu sikimu patan ngibu telungnya boleh hai 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 singur madang ayo pada madang porong lor sampai lor sayur asam lau sambel sambel-sambel dadakan Masya Allah masya adalah sesuai selamat menikmati selamat menikmati yang beli tadi ada yang beli uangnya ditaruh meja depan bapaknya nanya uangnya sahabat sudah kan yang beli orangnya udah pulang makasih ini nampakannya masya Allah nikmat banget makasih ini halalur api soker enakan ngalu tangan kesuaiin kesendok habis-habis banget ya Luli madangnya masin setengah telur lewat lho sarah jantel lho madang siang makan siangnya sampai sorean para madang siang adang sore makannya itu sesempatnya enggak ada jam kalau saya lur sempetnya madang sempetnya lagi lapar enggak madang ya madang tapi orang urung lapar tadi lu kencet di sini ya madangnya sekarpe semestinya ya terlalu mati buka sini enak kuai tuyuk macam Allah telur telur lebih kelakon makan siang orang papa sesam peti ngeteni lapor banget matang lebih seger banget ya lor nih saya sudah selesai makan warna lor seger gembo bios cukup sekian ya lor video dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh